Burung beranjangan merupakan salah satu jenis burung pemakan biji-bijian yang memiliki keistimewaan. Kecewan burung ini juga berkualitas jika dipelihara dengan baik. Pada umumnya, burung beranjangan yang memiliki kualitas kecewan yang berkualitas yaitu burung beranjangan yang berjenis kelamin jantan. Bagi anda yang ingin memelihara jenis burung ini, maka sebaiknya anda harus bisa memilih burung beranjangan yang berjenis kelamin jantan. Untuk pecinta burung kecewan yang masih pemula, banyak juga yang masih belum mengetahui perbedaan ciri-ciri burung beranjangan jantan dan yang berjenis kelamin betina. Perlu anda ketahui jika dilihat dari sekilas, untuk burung beranjangan jantan ini pada umumnya lebih cerewet suaranya dan suka gacor daripada burung beranjangan yang berjenis kelamin betina. Tak hanya itu saja, ada juga beberapa perbedaan lain yang dapat digunakan untuk pedoman membedakan antara ciri-ciri burung beranjangan jantan, dengan demikian bisa menjadikan para penggemarnya merasa kebingungan. Itu dikarenakan burung beranjangan mempunyai fisik antara betina dan jantan memiliki bentuk yang hampir sama. Berikut ini adalah perbedaan antara burung beranjangan yang berjenis kelamin jantan dan yang berjenis kelamin betina. Namun sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dan di aktifkan tanda loncengnya, biar channel ini terus berkembang. Oke lanjut! Warna bulu Ciri-ciri burung beranjangan jantan diantaranya memiliki bulu yang terlihat lebih mengkilap jika dibandingkan dengan burung beranjangan yang berjenis kelamin betina, yang bulunya terlihat kusam. Ukuran jambul Tak hanya itu saja, pada umumnya jambul dari burung beranjangan yang berjenis kelamin jantan, juga lebih panjang daripada yang dimiliki oleh burung beranjangan yang berjenis kelamin betina. Akan tetapi jika masih muda, memang cukup sulit untuk membedakannya. Nomor 3 Suara Jika dilihat dari segi suara, burung beranjangan yang berjenis kelamin jantan ini juga lebih ngerol, dan juga bisa lebih gacor jika dibandingkan yang berjenis kelamin betina, yang kurang bervariasi dan juga sering terkutus-kutus. Nomor 4 Paruh Untuk bagian paruh burung beranjangan yang berjenis kelamin jantan, ini mempunyai ciri khas sedikit terang yang ada di bagian bawah. Kemudian untuk yang berjenis kelamin betina, cenderung gelap dengan warna hitam yang sedikit kecoklatan. Nomor 5 Mata Untuk bagian mata dari burung beranjangan yang berjenis kelamin jantan juga lebih tajam, dan terdapat bulu halus yang berwarna hitam. Nomor 6 Bulu Dada Burung beranjangan yang berjenis kelamin jantan, ciri khasnya bulu dada yang lebih halus, dan mengkilap daripada bulu dada yang dimiliki oleh burung yang betina. Nomor 7 Ekor Sedangkan untuk bagian ekor, burung beranjangan yang berjenis kelamin jantan lebih mekar, dan juga terlihat lebih terbuka. Nomor 8 Apabila masih dalam usia anakan, ciri-ciri burung beranjangan jantan yaitu memiliki kepala yang ukurannya lebih besar daripada dengan burung beranjangan yang berjenis kelamin betina. Oke itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, akhir kata saya ucapkan terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!